Nah, berikutnya kita belajar abses nih. Tapi ingat, yang dokter ajarkan hanyalah yang intratemporal saja. Kebetulan, abses intratemporal yang paling sering muncul ada empat, teman-teman. Yuk, kita bahas satu ke satu. Pertama adalah abses di luk terlebih dahulu. Dokter THT itu memiliki kebiasaan di dalam dunia THT. Yaitu, seringkali mendiagnosenya itu berdasarkan lokasi anatomisnya. Contoh, otitis eksternal tadi. Ah, sepertiga, dua pertiga, gitu kan? Absesnya pun, teman-teman, ini juga berkaitan dengan lokasi. Abses luk, contohnya. Kenapa disebut abses luk? Karena lokasinya yang sejajar atau berada di depan canaliculus auditorius eksternal. Jadi, dia letaknya di sini, teman-teman, ya. Dengan tulang tragus, gitu ya, biasanya sejajar. Nah, abses luk itu karena letaknya yang paling depan daripada abses-abses yang lainnya, teman-teman, disebut juga sebagai abses anterior. Oke. Kalau abses luk sangat jelas. Ah, yang sering terdolak-balik, dokter. Abses bezol dan abses siten. Oke. Kalau abses bezol, teman-teman, letaknya atau terjadinya absesnya itu di musculus sternocleidum, mastoidus. Ya kan? Jadi, nanti dia origonya yang ada di belakang tulang telinga sini, ya, teman-teman, ya. Di bagian prosesus mastoid. Menyimpang melewati leher, gitu ya, teman-teman. Menuju ke klavikula untuk insersi. Nah, ya. Itu kalau dari anatomisnya. Sedangkan kalau absesiteli, teman-teman, dia itu letaknya ada pada musculus digastrikus venter posterior. Ingat ya, harus ada venter posteriornya. Karena musculus digastrikus itu seperti punya dua pintu, teman-teman. Ya, pintu depan sama pintu belakang. Yang paling sering terjadi abses siten itu yang pintu belakang. Oke. Dia nanti letaknya pada origonya di tulang oksipital, gitu ya, menyimpang ke submandibula. Gitu ya, ke bawah rahak. Nah, gitu ya. Nah, teman-teman, ini juga ada nama lainnya. Kalau abses besot, itu namanya adalah abses leher. Ya kan? Karena dia sternocleidomastoidius itu kan ya, letaknya paling banyak ya di leher ya, teman-teman. Sedangkan kalau absesiteli, itu sering disebut juga sebagai abses oksipital, atau abses kepala, kepala belakang. Karena dia letaknya juga terbanyakan di belakang kepala. Pertanyaan saya, teman-teman. Ini pernah menjadi pertanyaan sejauh kalian pada waktu Februari 2021 kemarin. Dokter. Kan tadi dokter bilang, kalau abses besot, itu kan dia letaknya ada pada belakang telinga untuk origonya. Jadi, sternocleidomastoidius itu mulainya dari prosesus mastoid. Betul ya dokter? Jadi, apakah bisa terjadi bengkaknya itu pada bagian prosesusnya dokter? Ya, tidak menutup kemungkinan ya. Berarti ya bisa. Walaupun yang paling sering di leher. Ah, pertanyaan saya dokter, kalau memang itu terjadinya lebih sering di belakang telinga atau di leher, kan belum tentu ya teman-teman, di leher terus. Bedakannya sama mastoiditis gimana dokter? Pertanyaan yang bagus ini ya. Luar biasa. Berarti kritis sekali. Ada yang bisa menjawab teman-teman. Cara membedakan sederhana antara abscess bezot, abscess leher, atau tadi yang ada di belakang telinga itu, dengan mastoiditis. Sederhana sekali. Bahkan dokter umum, nggak usah pakai cek laboratorium, apa macem-macem, sudah bisa. Ada yang tahu? Atau ada yang berani menjawab? Nggak apa-apa teman-teman, jangan takut salah. Sambil minum ya teman-teman. Oke, saya kasih clue ya. Kita bisa membedakan dari pemeriksaan fisik. Ada yang sudah paham mungkin. Caranya bedain mastoiditis sama abscess bezot. Oke, saya pancing lagi. Oke, oke. Ini ada yang bagus nih. Palpasi ya dok ya. Pinter. Ditambahin sedikit dokter. Disempurnakan jawabannya. Palpasinya berarti gimana dokter? Yang khas gimana? Betul, itu hampir betul. Ayo, gianuh dokter. Digali lagi. Palpasinya bagaimana? Kalau palpasi pada abscess bezot, gimana yang ditemukan? Kalau palpasinya pada abscess bezot, di ototnya nanti kalian ketemu apa? Deskripsinya biasanya apa sih teman-teman? Kalau ada abscess itu? Nah, fluktuatif. Itu kata kuncinya. Semua abscess teman-teman. Abscess di dalam tubuh kita. Apapun. Mau di caluran pencernaan, di dalam otak sebetulnya, di kulit, di mata, di telinga. Semua abscess kalau dipalpasi fluktuatif. Karena isinya cairan. Mastoiditis, apakah saya tadi menjelaskan bahwa palpasinya fluktuatif? Enggak. Saya cuma menjelaskan kalau mastoiditis sendiri sangat bengkak saja belakang telinganya. Karena palpasi dari mastoiditis itu keras, teman-teman. Kan ragamnya pada tulang. Makanya keras. Nah, kalau abscess? No. Abscess itu dia palpasinya fluktuatif. Ya kan? Makanya enggak usah bingung. Bedain antara abscess bezot sama mastoiditis. Ya kan? Kalau dari pemeriksaan fisik saja, sudah pasti kelihatan. Ya kan? Oke, berikutnya. Ini tadi kan komplikasi nomor dua. Sekarang komplikasi nomor tiga, teman-teman. Yaitu mengenai otitis media epusi. Atau oke lah. Mungkin ada yang menyebut juga otitis media serosa. Walaupun ini istilah lama, enggak apa-apa lah. Oke lah. Nah, ini teman-teman. Otitis media epusi itu adalah penyakit sekunder. Oke, mungkin ada yang sudah paham maksudnya dokter. Penyakit sekunder adalah penyakit yang tidak bisa muncul kalau penyakit predisposisi atau penyakit primatnya belum muncul. Apakah otitis media epusi berarti memiliki penyakit primat, dokter? Selalu. Karena dia penyakit sekunder. Entah itu dia perburukan dari OMA, perburukan dari OMSK, perburukan dari Trinitis Alergi, nanti kita belajar, atau ada riwayat ISPA. Intinya harus ada penyakit yang mendasari dulu, teman-teman. Ya? Gitu. Maka dari itu, khas banget di dalam semua penyakit sekunder. Nanti istilah ke depannya penyakit sekunder ada ya, teman-teman. Makanya tetap pakai istilah ini sekarang. Khas banget. Adalah apa? Tata laksananya? Nah, sesuai etiologi. Kalau kamu mau menyembuhkan orang dengan otitis media epusi, sembuhkanlah etiologinya. Kalau etiologinya OMA, sembuhkan OMA. Kalau etiologinya OMSK, sembuhkan OMSK-nya. Kalau etiologinya ISPA, sembuhkan ISPA-nya. Jadi intinya terapinya sesuai etiologi. Sama seperti mastoiditis, teman-teman. Mastoiditis, terapi definitifnya mastoidectomy. Tapi apakah harus semua mastoiditis di mastoidectomy? Enggak. Otitis media epusi, dia juga punya terapi definitif. Ya kan? Kalau nanti kalian baca di dalam sumbernya, kalian tahu kalau terapi definitifnya adalah pasang ventilasi. Bukan ventilator loh ya. Pasang ventilasi. Istilahnya dipasang gromet. Biar liang telinga tengahnya tidak terlalu penuh. Nah, apakah semua OMA harus dipasang gromet? Enggak. SKDI 3A, ngapain dikasih yang invasif dulu? Kasihlah terapi sesuai etiologinya. Lebih sering ya teman-teman, dokter THT itu merasakan obat-obat OMA, OMSK ISPA untuk otitis media epusi. Nah, nanti dua minggu pastinya sudah enggak kembali. Berarti sudah sempurna gitu. Ya? Itu ya. Oke. Jadi, inti dari otitis media epusi itu teman-teman ya, di liang telinga tengahnya itu banjir. Atau adanya cairan pada liang telinga tengah. Nah, karena banyak cairan teman-teman, liang telinga tengah itu akan mengubah konsistensi dari serumennya. Serumennya jadi lebih lengket. Makanya salah satu tanda spesifiknya adalah glue ear. Atau telinganya itu seperti ada lemnya, teman-teman. Nah, terus habis itu, kalian juga bisa nih dari otoskop, menemukan adanya gelembung-gelembung udara atau air fluid level ada pada liang telinga tengah. Kan habisnya tidak ada cairan ya, teman-teman ya. Adanya cuma udara tok walaupun sedikit. Makanya kalau ada cairan, dia timbul gelembung di situ. Ya kan? Oke, nama lainnya itu air bubble sign. Gitu. Oke? Sip. Lanjut. Nah, kalau tadi kita sudah membahas menaik. Ini ya, teman-teman ya, salah satu komplikasi di dalam otitis media aku dan otitis media supratikronik, kita juga tidak boleh kalah membahas komplikasi yang terjadi, yang ada kaitannya dengan sejawat neurologi, teman-teman. Yaitu mengenai vestibular neuritis dan labirinitis. Tidak usah bingung membedakannya. Lihat ringkasan dokter berikut ini. Dokter minta maaf ya kalau tulisannya jelek. Oke, pertama yang sederhana dulu lah. Mari kita membedakan vestibular neuritis dan labirinitis. Simpel. Ya, tidak usah lama-lama. Vestibular neuritis itu kan radangnya pada nervus vestibularis. Nervus vestibularis itu murni hanya mengatur masalah keseimbangan saja, teman-teman. Oke? Makanya di dalam vestibular neuritis, dia tidak ada penurunan pendengaran. Masalahnya cuma vertigo. Masalahnya cuma timitus. Masalahnya cuma jalannya nggak lurus. Sudah itu aja. Sedangkan kalau labirinitis, teman-teman, radangnya itu pada koklea. Pada liang telinga dalam. Kalian tahu sendiri koklea itu paling penting untuk pendengaran. Dia kan nanti lewatkan analis semisirkularis ya, teman-teman. Makanya labirinitis itu ada penurunan pendengarannya. Atau hurni hausnya. Oke? Jadi membedakan vestibular neuritis sama labirinitis sederhana. Yang mana yang tulis? Ya kan? Labirinitis tulis, vestibular neuritis tidak tulis. Ya kan? Yang agak susah membedakan labirinitis dengan mania disease, teman-teman. Ya, gini. Saya paham. Dalam stase preklinik, kalian pasti diajarin oleh SPP kalian, trias mania. SCTV. SNL. Pinnitus vertigo. Ya apa ya? Ya tau? Dan itu nanti akan terbawa sampai utak MPPD. Oke. Dokter tidak bilang kalau ajaran itu salah, tapi akan saya semurnakan saja. Ingat, labirinitis itu semua gejala triasnya bisa terjadi, teman-teman. Labirinitis bisa tinitus, labirinitis bisa vertigo, labirinitis bisa healing loss juga. Terus bedanya apa dokter sama mania disease? Oke. Ingat nggak tadi pada waktu otitis media evusi, dokter menyebutkan istilah penyakit sekunder. Labirinitis, teman-teman, merupakan penyakit sekunder. Di mana tanda khasnya adalah selalu dimulai dulu dengan, apa ini yang belum terkasih tanda seru? Riwayat infeksi. Ispang. Semacam rinitis, sinusitis, tonsilokarinitis, teman-teman. Itu yang akan menjadi dasar kalian. Apakah mania disease berhubungan dengan riwayat infeksi? Tidak. Mania disease itu tidak ada masalah sama sekali dengan radam, teman-teman. Inti dari mania disease adalah kokleanya itu banjir. Atau adanya hydrops endolimum. Makanya bodo amat sama penyakit sekunder dia mania disease itu. Dia penyakit primer, bro. Di mana kokleanya banjir. Kebanyakan cairan di situ. Oleh sebab itu, mania disease tidak ada kaitannya sama infeksi biasanya. Ya kan? Nah, di dalam labirinitis juga, teman-teman. Jadi, labirinitis itu dia juga merupakan penyakit yang akut biasanya. Terjadi pertama kali, it's okay, tidak masalah. Tapi kalau mania disease, di situ dokter tulis apa? Progressive. Biasanya kalau di soal seperti ini. Ada riwayat gejala seperti ini sebelumnya. Ada riwayat penyakit seperti ini sebelumnya. Itu khas di dalam mania disease, teman-teman. Keluhan membaik, tapi timbul lagi. Jadi, ada riwayatnya kalau mania disease itu. Riwayat penyakitnya, bukan riwayat infeksinya. Oke? Gitu. Oke, ini ada pertanyaan. Kita jawab ini. Tidak apa-apa, teman-teman. Kalau kalian mau nanya, langsung di-chatkan saja. Atau mau open mic, present, tidak masalah. Berarti, kalau riwayat OMSK itu labirinitis, dokter. Oh, maksudnya OMSK bisa menyebabkan labirinitis. Betul, dokter. Yang dimaksudkan seperti itu. Saya mau menyamakan kekirangan kita dulu. Ya, sebelum saya menyebabkan. Bisa. Bisa. Ingat ya, saya tadi bilang apa, teman-teman? Semua komplikasi yang terjadi pada OMA bisa dan sangat mungkin terjadi pada OMSK. Ya, bedanya paling cuma, dokter. Kalau chronic, berarti dia lebih dari hidup. Tapi ya, teman-teman, dia lebih dari hidup. Bila kalau akut, dia kurang lebih dari hidup. Seperti itu. Ya, makanya enak belajarnya komplikasi akut sama kronik di dalam THP. Karena biasanya 12-12. Ya, nggak jauh berikan. Sudah menjawab, dokter? Apakah masih ada pertanyaan lanjutan? Atau sudah cukup? Bisa kita lanjut? Oke, sudah ya. Kita lanjutkan. Oke. Tadi ya, teman-teman, mengenai labirinitis. Nah, berikutnya, kita belajar mengenai OMSK. Sebelum dokter bahas lebih lanjut, tolong. Dokter sangat sensitif orangnya dengan teknologi. Makanya kalau kalian perhatikan gitu ya, yang sering tanya dokter di Instagram atau di WA gitu ya, dokter, pasti agak teliti banget masalah terminologi. Yang saya paling nggak suka adalah pada nyebut otitis media kronik sama otitis media supratif kronik itu disamakan. Pokoknya intinya kronik, yaudahlah dokter kronik tuh ya, kayak gitulah. Yang nanti ada yang tipe aman sama tipe bahaya. Yaudahlah intinya seperti itu. Nggak boleh. Kalau supratif, berarti dia liang telinganya mengeluarkan cairan. Ya, berarti dia aktif di situ. Kalau kronik, dia tidak aktif. Dia paling cuma oma yang berkepanjaman saja. Ya, dan sudah tidak mengeluarkan pes. Makanya tolong ya, OMSK dan OMK-nya jangan disamakan. Intinya, tapi tetap kronik itu lebih dari dua bulan. Oke? Oke. Perhatikan, salah satu kumannya ada apa lagi di sini? Pseudomonas. Ah, dokter. Kenapa ya dokter? Otitis media supratif kronik itu SKDI-nya 3A. Sejujurnya, enggak semua OMSK 3A. Kita akan bahas ini lanjut dulu, biar kalian ngerti maksud saya kenapa semuanya enggak 3A. Oke? Pertama, kita bahas mengenai cara mendiagnosisnya gini. Sederhana, kalau kalian sudah mengerti prinsip dari dokter THT, sangat anatomis ya teman-teman. Kalian harus tahu dulu, di dalam membrana timpani, itu ada dua zona atau dua pars. Yang di tengah namanya adalah pars tensa atau sempralis, dan yang di pinggir-pinggir atau yang di pojok atas gitu ya teman-teman ya, namanya adalah pars flaksida atau pars marginis. Monggolah, enggak apa-apa. Marginal itu yang di pinggir-pinggir, kalau flaksida itu yang pinggir di atas. Nah, berdasarkan lokasi di mana, mana pars yang bolong, itu nantinya akan menjadi dasar diagnosisnya. Kalau yang bolong ada di tengah, atau di pars tensa, pars sentralis, nama diagnosisnya adalah OMSK tipe aman atau tipe benignal. Sedangkan kalau dia bolongnya itu yang di plaksid, yang di atas, atau yang di pinggir-pinggir marginal, namanya adalah OMSK tipe malignal atau tipe bahagia. Oke, dokter, ini kan kalau bolongnya disebutnya pars tensa, pars flaksid. Saya itu, dokter, pernah ngerjain dari soal TO medico. Free TO gitu ya teman-teman ya, pokoknya perhatikan terus ya, kalau di Instagram medico ada langsung di boom gitu ya, dengan free TO, cepat-cepat diambil. Karena biasanya pasarkannya terbatas. Salah satu soal free TO-nya pernah seperti ini. Bolongnya di pars tubuh timpana. Bolongnya di pars atikoantral. Bingung terusan. Kenapa harus bingung? Karena dokter mengajarinya kan cuma benignal sama malignal saja. Oh maaf. Saya lupa ya pada waktu itu nyebutin. Kalau dulu sebelum disebut pars tensa, pars sentralis, dulu itu disebutnya pars tubuh timpani. Sedangkan kalau pars flaksid, ya itu disebutnya pars atikoantral. Makanya OMSK tipe benignal itu, nama lainnya adalah OMSK tubuh timpana. Sedangkan OMSK malignal nama lainnya adalah OMSK antikoantral. Oh, satu lagi bedanya benignal sama malignal. Kalau malignal bisa timbul polistiatum. Ingat, dokter bilang bisa timbul. Berarti tidak wajib ada. Oke? Karena malignal pun nanti ada yang aktif sama inaktif. Kalau yang aktif ada polistiatum. Kalau yang inaktif tidak ada polistiatum. Oke? Oke. Ini sebabnya SKDI yang dijeliskan di Medico adalah 3A. Yang mungkin keluar UKMPPD. Karena OMSK itu boleh kita terapi sebagai dokter umum, cuma ada syaratnya, teman-teman. Yaitu yang boleh kita terapi adalah hanya OMSK benignal. Dan itu pun adalah OMSK benignal yang di terapi awal saja. Terapinya sederhana, kalian cukup melakukan cuci telinga dan pemberian obat topikal. Cuci telinganya pun juga sama dengan cuci telinga yang ada pada otitis media akut. Yaitu menggunakan H2O2 3% dan asam asetat 2%. Sedikit gocoran, semisal memang ini jadi OSC ya teman-teman ya. Biasanya soal-soal OSC itu nanti kalian dikasih kayak tabung reaksi gitu ya. Nanti persentase konsentrasinya yang biasanya dimainkan di situ. Ada H2O2 1%, 2%, 3%, ada asam asetat 1%, 2%, 3%. Yang mana yang akan kalian gunakan untuk toilet itu menentukan nilai kalian untuk OSC biasanya. Oke? Ya sedikit intermesu. Kalau obat topikalnya tuh, lihat nih, ofloxacin. Apakah dosisnya berbeda? Tidak. Ya kan? Makanya tadi dokter pada waktu sebelum ke whiteboard, dokter bilang apa? Lihat salah satu etiologi dari OMSK. Apa teman-teman? Pseudo. Pseudo monas. Ya? Maka dari itu terapinya apa di sini? Ofloxacin. Ya kan? Setelah kalian kasih air toilet, lalu diberikan obat topikal, observasi. Kalau membaik, dilanjutkan. Kalau tidak membaik, ya sudah. Kita rujuk saja. Ya kan? Nah, kebetulan. Kalau rujuk itu nanti termasuk algoritma yang maligna, teman-teman. Ya, algoritma yang ganas gitu ya. Ya. Semua maligna itu, atau algoritma maligna itu, identik sama mascoidektomi sih, teman-teman. Ya. Ini bukan kompetensi kita aja. Dokter cuma mengenalkan sajalah ya ke kalian. Kalau ada yang namanya simple mascoidektomi, radical mascoidektomi, kembali nafros timpano pasti. Udah ya, tiga ini aja yang paling gede, yang paling sering keluar. Ya, yang lainnya jarang banget. Bahkan kalau nggak salah, mascoidektomi itu terakhir keluar itu, kapan ya teman-teman ya? 2017 atau 2018 gitu ya. Agak tidak populer di dalam KMPPT. Ya. Tapi nggak apa-apa. Persyaratan untuk masing-masing mascoidektomi pun, sudah tertulis. Ya. Kalau misalnya kalian mau belajar lebih. Contoh, simple mascoidektomi, berarti dia, cuma OMSK beniknya, yang tidak sembuh pakai terapi awal. Radikal mascoidektomi, OMSK maligna yang aktif, atau yang punya kolistiatum. Dan, combined approach, itu yang di tengah ke A. OMSK maligna yang inaktif, atau tanpa kolistiatum, dan OMSK benikna, yang menjadi OMSK maligna. Bisa dokter? Bisa. Yang penting, perforasinya sudah sampai atas, atau sudah sampai marginal. Kan inti dari diagnosis OMSK maligna seperti itu. Ya kan? Oh. Gitu ya. Itu untuk OMSK. Nah, kita kembali ke PDF sekarang. Ya. Nah, teman-teman. Jadi, misalnya ya teman-teman, kalian sudah selesai belajar, sudah review materi, gitu ya teman-teman. Saya pernah punya murid, UKMP PD-nya dia 2021, tapi sudah ikut tentir sejak 2020. Ya, itu ngeri sekali. Luar biasa. Nah, siapa tahu kalian sudah micil, sudah belajar, nanti boleh tuh. Yang tadi dokter jelaskan, cuma perforasi sama kolistiatur. Insya Allah ya, untuk UKMP PD sudah cukup sih teman-teman perforasi sama kolistiatur. Tapi, nanti mungkin ada yang tertarik THT, eh, belajar discatnya seperti apa. Belajar macam-macam tulinya nanti, di belakang kita juga belajar tulin. Ya kan? Gitu. Boleh. Tapi untuk UKMP PD setahu dokter, tidak akan jauh-jauh dari perforasi sama kolistiatur. Oke? Oke. Sip. Sampai sudah. Oh. Ini adalah komplikasi terakhir, sekaligus komplikasi yang entah kenapa, ya teman-teman ya, ini sering menjadi batu, apa namanya, teman-teman, batu sandungan buat kalian. Ini coba, batu sandungannya sama apa teman-teman? Ya. Oma suku, oma sukuratif. Kalau nanti misalnya, di dalam TO Medico keluar ya teman-teman ya, ada soal oma sukuratif, ada soal miringitis bulosa, saya minta kalian tidak boleh ada yang salah. Dari tahun ke tahun teman-teman, saya juga gak ngerti kenapa. Miringitis bulosa sama oma sukuratif itu passing grade-nya kalau disuruh membedakan, itu gak pernah lebih dari 50%. Saya juga lambat heran. Padahal dua kondisi ini itu sangat-sangat berbeda teman-teman. Bahkan tidak ada mirip-miripnya sama-sama itu gak ada. Paling miripnya oke lah, kalau kalian mau paksain gitu ya, bengkak pada membrana timpannya. Bengkaknya pun beda kok. Oke, saya mau lihat ingatan jangka pendeknya dulu. Tadi memperhatikan atau tidak. Kalau oma sukuratif, bengkaknya tadi gimana teman-teman deskripsi saya? Oma bulcing, oma sukuratif, tadi saya mendeskripsikan apa? Bengkaknya. Di dalam itu? Apa whiteboardnya? Ada yang masih ingat? Bengkaknya atau bisulnya dia? Oke. Isinya dokter, isinya apa? Apa teman-teman isinya? Pus. Makanya warnanya putih. Pinter. Oke. Ini yang nanti akan menjadi pembeda. Nah, namanya aja bula bro. Bula itu ya apa namanya? Bula pasti isinya cairan. Ya. Miringitis bulosa itu teman-teman ya. Pasti dia isinya cairan. Dan kalau dari soal pendeskripsiannya adalah apa? Jernih. bening. Mengkilat. Karena dia isinya cairan serus. Tidak ada pesnya. Ya itu? Uang bula kok. Dan kas di dalam bula teman-teman. Bula itu dia superficial. Makanya terapinya adalah insisi dari bula itu. Kalian belajar luka bakar mungkin di dalam dermatopenerologi. Di dalam Australian New Zealand Burn Association. Derajat 2A. Menyebutkan bahwa salah satu ciri spesifiknya adalah timbul bula pada lokasi luka bakar. Betul apa? Betul. Apakah kalian langsung mengaplikasikan sulfadiazin di situ teman-teman? Langsung dikasih perak sulfat gitu ya. Langsung perak sulfadiazin gitu. Laburkan semuanya. Langkah pertama kalau ada pasien luka bakar diapain teman-teman? Kalau ada luka bakar derajat 2A? Ayo. Saya mau cek. Ada yang sudah tahu mungkin? Langkahnya pertama diapain kalau ada 2A? Kalau ada tadi ya teman-teman ya. Ada bula-bulanya gitu. Iya. Bulanya dipecahkan dulu. Nggak boleh. Langsung dikasih sulfadiazin. Dikosok-gosokin. Nggak boleh. Karena bula itu potensi untuk infeksi teman-teman. Makanya dipecahin dulu. Otomatis di dalam miringitis bulosa kalau ada bula wajib untuk dipecahkan. Insisi bula. Ya. Gitu. Terus miringitis bulosa itu etiologinya ya teman-teman ya paling banyak itu virus. Makanya jarang ya miringitis bulosa dikasih api biode. Gitu ya. Saya harap ya teman-teman ya nggak usah pikir lagi. Antara miringitis bulosa sama omasukuraku. Oke. Gitu. Ya. Oke. Nah. Kita lanjut ke penyakit penurunan pendengaran sekarang. Ya kan. Oke. Nah. Di dalam penyakit penurunan pendengaran teman-teman nggak akan saya langsung bahas dariputala. Saya mau bahas dulu penyakit-penyakit yang kecil. Ya. Mengenai penyakit pengapuran pada telinga. Ya. Sklerosis. Oke. Penyakit pengapuran pada telinga itu yang sering muncul ada juga. Ya. Pengapuran di membrana timpani dan di tulang pendengaran. Kalau di membrana timpani namanya timpanus sklerosis. Ya. Jadi dari otoskopnya kelihatan membrana timpaninya itu berwarna putih dan bentuk lesinya seperti tapal kuda. Atau seperti huruf omega terbalik. Ya. Ini kayak dokter nih. Gara-gara sering pakai headset. Ya. Terus kalau yang satunya pengapurannya itu pada tulang pendengaran. Ya. Tulang pendengarannya terutama adalah tulang stapes. Karena kalian harus ingat tulang pendengaran ada tiga. Maleus, impus, dan stapes. Stapes itu yang paling dekat dengan telinga dalam atau dekat dengan kanalis semisirkularis. Kalau ada pengapuran itu ya teman-teman ya. Atau spongiosis pada tulang stapes. Nama diagnosisnya adalah otosklerosis. Yang kurang populer adalah tahukah kalian kalau otosklerosis itu juga memiliki faktor keturunan yang sangat bermain di situ. Autosomal teman-teman bahkan. Jadi kalau bapak ibunya pernah kena otosklerosis kemungkinan anaknya juga akan terjadi otosklerosis. Nah. Salah satu tanda yang saya rasa ini juga sudah menjadi makanan saya diri buat kalian. Yang paling spesifik adalah apa? Paracosis milisi. Coba mendeskripsikan paracosis milisi pakai bahasa kalian sendiri paracosis milisi itu apa sih? Gak apa-apa pakai bahasa kalian sendiri aja. Yang gampang ingat. Oh ini upah MPPD bukan ujian SPV. Atau ayo ada yang tahu paracosis milisi? Gimana teman-teman paracosis milisi itu? ada yang bisa mendeskripsikan? Apa? Gampangnya mendengar? Atau dia lebih mudah mendengar? Apabila apa teman-teman? Apabila suasananya suasananya ramai. Apabila suasananya ramai dia lebih mudah untuk mendengar. Ini nanti teman-teman kenapa Pak dokter harus menjelaskan paracosis milisi? Karena kalian harus tahu nih bedanya antara paracosis milisi dan cocktail party deafness. Di UKMPPD gak akan teman-teman dibilang tanda yang ditemukan paracosis milisi. Tanda yang ditemukan cocktail party deafness juga. Di UKMPPD akan ditemukan pasien lebih mudah mendengar pada suasana ramai. Pasien susah mendengar pada suasana ramai. Nah kalau susah mendengar suasana ramai itu yang cocktail teman-teman. Nah ya itu. Makanya beda kalau paracosis milisi punyanya otosklerosis kalau cocktail party deafness punyanya presbiacosis. Kok bisa beda gimana ya dokter dengarkan penjelasan dokter baik-baik. Jadi teman-teman semakin kita tua kan nervus kita itu kan akan mengalami degeneratif ya. Bukan hanya mata ya teman-teman ya. Pendengaran juga seperti itu. Ya kan? Oke. Pendengaran juga mengalami degeneratif. Yang harus kalian ingat juga ya teman-teman semakin ramai semakin ramai suatu suasana gitu ya frekuensi yang dihasilkan itu akan semakin tinggi. Frekuensi semakin tinggi ini akan menyebabkan effort atau usaha yang dibutuhkan oleh si nervus pendengaran untuk bisa menyalurkan suaranya itu lebih besar teman-teman. Nah kalau nervusnya masih muda awal-awal kehidupan masih bagus makanya bayi itu sensitif banget sama suara pendengaran. Tapi semakin tua nervusnya akan semakin turun. Ya kan? Lama-kelamaan kalau ada frekuensi tinggi nggak bisa itu membedakan. Makanya semakin tua orang akan semakin susah di dalam mendengar di dalam suasana yang ramai karena suasana ramai frekuensinya ini. Kalau di dalam otosklerosis teman-teman penurungan pendengarannya itu terutama yang akut ya teman-teman ya itu adalah konduktif. Makanya ya teman-teman kalau dia di suasana yang ramai malah tambah lebih gampang. Kan dia cuma masalah konduktifitas saja. Ya kan? Cuma masalah getaran. Kalau masalah getaran semakin ramai getarannya semakin kuat. Makanya logis kalau misalnya dia semakin ramai semakin mudah mendengar. Emangnya kalau kronik otosklerosis bisa sensorin neural kayak presbiakus dokter? Oh bisa. Siapa bilang pengapurannya atau sklerosisnya itu hanya terjadi pada tulang pendengaran saja. Kalau misalnya sudah lama sudah kronik pengapurannya bisa loh teman-teman merambat atau menyebar ke arah analis semisirkularisnya. Makanya kalau sudah kronik seringkali otosklerosis itu SNHL. Salah satu tanda lagi untuk otosklerosis adalah swatchesine atau flamingo pink side dimana membrana timpaninya itu berwarna kemerahan. Tapi kemerahannya bukan karena radang seperti otitis media aku. Dia kemerahannya oleh karena tulang pendengarannya yang mengalami pengapuran itu. Oke lah. Kita sudah bahas mengenai teorinya. Tata laksananya sekarang. Kalau tata laksana dokter tetap meyakini ya teman-teman dan yakin percaya ini betul definitif dari otosklerosis adalah stapedectomy. Harus dipotong yang menyebabkan pengapurannya itu yaitu tulang stapes. Emangnya alat bantu dengar bukan definitif ya dokter ya? Oh bukan. Bukan. Alat bantu namanya aja bantu ya gak mungkin dong dia bisa menggantikan seluruhnya yaitu alat bantu dengar itu berarti dia cuma bisa membantu saja teman-teman. Ada batasnya. Maka dari itu presbiakosis pun terapi definitifnya bukan alat bantu dengar. Dibantu alat bantu dengar cuma untuk membantu dalam prevensi tertentu saja. Apa? Terapi definitif dari presbiakosis. Sabar. Kan sudah tua. Gak bisa kembali seperti orang itu. Ya kan? Gitu. Makanya terapi definitif dari otosklerosis bukan ABD ya tapi stapedektorin. Apakah dokter umum bisa memberikan terapi awal dokter? Bisa. Terapi awal dari otosklerosis adalah pemberian natrium fluoride atau sodium fluoride. Ini untuk mencegah pengakurannya agar tidak merajari lalas. Oke? Gitu. Nah kita sekarang baru masuk ke dalam pemeriksaan pendengaran. Oke. Nah untuk pemeriksaan pendengarannya sendiri nanti ada dua. Objektif dan subjektif. Nanti akan lebih kita bahas terutama yang subjektif ya teman-teman ya. Kalau objektif itu jarang keluar. Paling cuma ditanyai sekali dua kali. Kalau subjektif itu biasanya nanti yang keluar adalah mengenai